Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bincang muslimah ketemu lagi di channel youtube bincang muslimah Dimana lagi kamu bisa berekspresi kalau bukan di bincang muslimah Ya kali ini kita masih dengan kak ocak Setelah sebelumnya di episode yang sebelumnya kita ngebahas tentang diri kak ocak Nah di episode ini kak ocak mau ngebahas apa ya kira-kira Kita mau ngebahas dari profesinya kak ocak Ya dari profesinya kak ocak Kak ocak boleh dong cerita ke kita tentang profesi kakak saat ini Oke ini excited nih Halo aku ocak Sekarang lagi sedikit pagi-pagi ke Alifikro Salah satu platform digital Alquran Yang bergerak di private Alquran di Indonesia Ini udah mulai dari 2016 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru rend off kantor Alhamdulillah Alhamdulillah Aku intip-intip tuh dari story-story temen-temen Akan kantornya ada dimana kak? Jombang Di Jombang Tangerang Selatan Iya Tadi kakak bilang di tahun 2016 ya Berarti kalau kita relate ke episode sebelumnya Itu tahun dimana kakak Baru lulus S1 Baru lulus S1 Dan sudah mengembangkan Ikut mengembangkan di Alifikro Waktu itu sudah jadi Pak Goy tetap kah atau Waktu itu belum Alifikro namanya Oh belum Alifikro Baru Alif School Sebuah TPA TPA masa kini lah ya TPA masa kini Kecil di Bintaro Dan itu niatnya juga Ya untuk Apa Ngemalin ilmu lah Gitu doang waktu itu Tapi ternyata Demandnya cukup tinggi Dan banyak banget Support dari Dari mulai Masyarakat Demandnya Terus kemudian support dari Board director juga Sehingga kita seriusin Kita seriusin itu Start dari 2019 awal 2019 2020 2021 Wah keren banget Jadi seriusinnya Dua tahun Dua tahun temen-temen Dan sudah Ada Kantor baru Renov kantor baru Dan itu Keren banget loh Boleh nanti temen-temen Kita ini Apa namanya Open Office apa tuh Room Room tour Room tour Nah Kakak Oca kan tadi Di episode sebelumnya Kita ngebahas Tentang Studi Kak Oca ya S1 nya HI S2 nya HI Kok tiba-tiba Profesinya beralih Kayak nyebrangnya jauh banget Jadi Apa Business development Oke Jadi Emang lulusan HI gitu kan Nah Tadi kan aku sempet bahas ya Tentang pulang ke rumah Yang mana gitu kan Nah pada titik tertentu Balik lagi sedikit Ke episode sebelumnya Aku tuh jadi mikir Kalau Wah harusnya Gue S2 nya pendidikan ya Wah harusnya kayak gitu-gitu Nah tapi kan udah Nasi udah jadi bubur Ada kerupuknya Ada ayamnya Ada abonnya Tinggal diaduk Kokongganya Jadi bukan nasi jadi bubur lagi tuh Nah akhirnya Aku Apa namanya Realize bahwa Sempet pertanyaan itu tuh Muncul berkali-kali Apakah Aku harus cari pekerjaan lain Yang relate Atau Aku bisa bertahan disini Tapi waktu itu Sazaki bilang Sazaki itu salah satu Owner dan pendiri Alif Skul Dan Alif Fikro Bilang sama aku bahwa Rezeki itu yang didekatkan Itu namanya rezeki Nah disitu aku sadar bahwa Ini barang nih Ini barang Ladang lah Katakan lah ya Ladang tuh Allah cuma ngasih ladangnya doang Kita yang nyangkul Kita yang Apa nih Nanem bibitnya Kita yang Ngairin Segala macemnya Dan itu masih kosong Gak ada orangnya Sehingga aku Kayaknya pilihan terbesarnya adalah Kayaknya aku akan disini Disini dulu deh Untuk saat ini Merintis Merintis Kenapa kakak memilih untuk merintis Dan tidak memilih perusahaan Yang emang Waktu kakak ocah di usia itu Udah settle gitu Oke Jadi mungkin sedikit Ngejelasin Alif ya Gak apa-apa Boleh Jadi Alif itu kan didirikan Sama Ustadz Zaki Dan Ibu Fenty Jadi Ustadz Zaki adalah Gurunya Ibu Fenty Guru spiritualnya Ibu Fenty Kemudian Ustadz Zaki punya Jamaah sahabat sholawat Kita Lumni Darun aja Terus kemudian Kita dikumpulkan Ini ada Semua itu Lumni Darun aja Iya kebanyakan Terus kemudian Dari Ibu Fenty Sebagai investor Sebagai owner juga Bilang Pengen buat sekolah Terus kemudian Kita dikumpulkan Yuk bareng-bareng Belajar buat sekolah Nah dari sana Sebenarnya Berjalan beriringan tuh kan Gesekannya banyak ya kak Apalagi sama temen sendiri Iya Sikut-sikut Tapi Yang bikin kita Gesekannya Agak banyak Itu adalah Kita punya satu guru Satu guru Nah saat itu Motivasinya adalah Ikut sama guru Ustadz Zaki itu Ustadz Zaki itu Bahkan sampai saat ini Jadi kalau dibilang Kita bertahan Gara-gara Apa namanya Gara-gara Apa alasan yang Besar gitu Enggak Kita Kalau kemarin Aku juga pernah ditanya Apa sih yang bikin Temen-temen tuh Kompak di Alif Karena kita punya Satu guru Dan alasannya Bukan Tentang Bukan Bukan tentang uang Bukan tentang Kayak gitu Jadi waktu itu Sehingga Sampai sekarang juga Karena kita punya Nurut sama guru Patuh sama guru Jadi misalkan Kalau kita dibandingin Sama startup Startup yang baru Terus kemudian Apa Yang profesional banget Gitu ya Yang emang Kerja banget Gitu kayaknya Kita juga Enggak Enggak Ini gitu kak Enggak begitu Sikut-sikutan gitu Karena alasannya Bukan nyari uang Gitu loh Awalnya Jadi memang ada Satu orang yang ditokohkan Di Alif Yang kemudian Oh itu adalah kunci Iya Dan bisa menguatkan kita Di titik-titik persimpangan Artinya gini Kadang di bisnis Itu kan Tekanannya besar Terus demandnya besar Profesionalitasnya besar Kadang tuh Usazaki pernah bilang Sama aku Ca'alif tuh Gak dibawa Mati Lembaga ini Gak kamu bawa Karena tak pernah Di titik yang Seambisius itu Terhadap Alif Iya Karena tekanannya besar Tekanannya besar Kemudian pushnya besar Sehingga Kita harusnya Begini-begini Begini-begini Gitu kan Terus Ca'alif ini tuh Gak dibawa mati Jadi Kalau bawa gelas itu Jangan dipegang terus Waktu ngerjain Alif Ya ngerjain Alif siang Kalau pulang Gak usah memikirin Alif Itu namanya Work balance sih Life balance Antara work sama Kehidupan pribadi Kalau enggak Pecah malahnya Gitu sih Keren ya Apa namanya Dari Sosok seorang guru Kemudian bisa Membangun Sampai sekarang Ada berapa Cabang Alif Ada 19 19 Dan itu Kak Oca adalah salah satu orang Yang ikut merintis Di dalamnya Dan sekarang menjadi Bisnis Developer Nah kira-kira kakak Ngejalanin Profesi kakak di Alif Saat ini tuh Happy atau enggak Dengan perjalanan yang Mungkin dari 2016 Sampai 2021 Satu ini Berapa tahun Bohong Kalau Mudah Sulit pasti ya Tapi happy Sebenarnya Definisi happy Itu mungkin Enggak bisa Terlek happy Gitu ya Kadang kita Ngerasa Itu dibutuhkan Sehingga kita Ngerasa Kita harus ambil peran Kemudian Ada yang Kita suka Beda nih Kita ngerasa Kita dibutuhin disana Karena kita harus Ambil peran Sama yang kita Suka Lakukan itu Kalau dibilang Happy Happy Karena Ini kayak bayi Atau benih Terus kemudian Kita lagi ngeliat nih Lagi Berbunga-berbunganya Gitu Mungkin disitu Yang bikin happy tuh Kadang Persimpangan-persimpangannya Gitu sih kak Kayak Kalau lagi gini-gini sih Belum Belum Terasa apa-apa Nanti misalkan Ada salah satu artis Ngeapresiasi Nah itu tuh kayaknya Capeknya hilang Lewat caption Lewat apa Jadi betapa Apresiasi Dari customer Atau apresiasi Dari Apa namanya Orang lain Nah itu Meskipun dalam Hanya bentuk Satu kalimat Dua kalimat Itu tuh menguatkan Perjalanan Kayak gitu sih Oke Terus aku juga Sempet tuh Waktu itu Beberapa kali Kayak Liat story kakak Mengumpulkan orang Kakak ke Luar kota Gitu kan Dari story instagramnya Gitu Itu kakak Ikut ngebangun Tim Di setiap daerah Berarti ya Jadi aku punya Satu koordinator wilayah Dia yang Koordinator Dia yang koordinir Guru-guru Jadi peganganku Satu orang Berarti kakak lah Yang pegang Motornya ini Untuk Koordinasi dengan Tim-tim Yang ada di wilayah Mungkin Bisa kita sebut Bahwa kak Oca ini Adalah seorang Team builder Atau Gimana Kalau di Alif juga Team builder Kayaknya kebesaran ya Cuma aku Kebetulan Yang bertanggung jawab Untuk koordinator teman-teman Nah Belajar dari Rintisan yang awal nih Teman-teman yang awal Terus kemudian Sampai sekarang Itu kan Kadang kita bergerak Itu butuh motivasi ya Nah ternyata Yang aku pelajari Ternyata yang aku pelajari Entah itu Macem-macem Entah Nafkah Entah apa Bahkan itu motivasi Alasan dia bergerak Ternyata teman-teman juga Apa namanya Teman-teman korwil Di setiap daerah Juga butuh Value Iya Butuh value Kenapa dia mau bergabung Butuh Nah itu yang sebenarnya Aku Tanemin ke teman-teman Korwil Satu orang yang Semoga itu bisa nyebar Ke yang lain Gitu Jadi Yang pertama Value Yang lagi-lagi dari guru kita Value Kan aku juga pegang Social media ya Ada satu value Yang aku kuatin Ke teman-teman Social media itu Bahwa Pernah denger dari Kata-katanya Gus Baha Kalau Orang Preman Atau bandar narkoba aja Bisa berani mati Buat narkobanya Masa kita gak berani Mati-matian Buat hal baik ini sih Terus kemudian Beliau juga bilang Kalau Kita boleh terkenal gak Kiai boleh terkenal Gak boleh Ustad Apa Dokter yang baik Harus terkenal Apa Petani yang baik Harus terkenal Pedagang yang jujur Harus terkenal Dibanding Yang lebih terkenal Adalah orang-orang yang gak baik Jadi kita harus viralkan nih Hal-hal baik ini Nah itu yang aku tanemin Ke teman-teman Social media Artinya Yang kita lakukan itu Emang Bukan Bukan untuk Show off atau gimana Tapi untuk Menandingi Menandingi hal-hal yang gak baik Di luar sana Agar lebih dikenal Kita up ya Kebaikan-kebaikan kecil itu Oh yang kita bawa bukan Keburukan kok Jadi harus percaya diri Harus bangga Harus nah itu Jadi Loyalitas Kemudian Komitmen Terus kemudian Proud To be part of Ali Fikro Gitu Sama teman-teman Bahwa guru ngaji itu Bukan cuma Bahwa profesi guru ngaji itu Bukan Ya cuma guru ngaji Atau apa Guru privat Tapi kita bisa profesional Iya Itu udah sebuah Profesi yang luar biasa Begitu ya Wow hebat Kamu jadi guru ngaji Gitu kan Gimana Itu adalah proses kita Untuk merubah Pernyataan orang Menjadi Wow hebat ya Kamu jadi guru ngaji Gitu Nah Kakak Sepenting apa sih Kira-kira team building ini Menurut Kakak Dalam membangun Sebuah organisasi Komunitas Ataupun lembaga Pentingnya team Dulu aku selalu Merasa Kenapa harus aku yang Ketika orang lain Boleh izin Aku gak boleh Repot sendiri Kenapa orang lain Boleh izin meeting Aku gak boleh Kenapa orang lain Sabtu minggu bisa libur Aku gak Terus Aku merasa Iri Jemburu Sama teman-teman yang lain Kenapa yang lain Kayak gini Aku gak Terus pushernya Juga lebih besar Ternyata Untuk Good leader Itu kan As Pernah jadi good follower Juga ya Iya Dan 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 Ternyata Posisinya itu Bukan Bukan sama rata Prajurit Salah Yang harus disalahin Itu bukan prajuritnya Panglimanya Karena dia adalah Leadernya Yang mengasih instruksi Jadi Gak boleh kita Nyalahin Prajurit itu Gak boleh Itu adalah Salah pengambil Komandonya Nah disitu Aku ngerasa Oh ternyata Ada bagian-bagiannya Misalkan roda nih Sorry Sepeda Sepeda itu Ada Siapa namanya Roda Ada Stang Kemudian ada Rantai Nah Usazaki juga pernah bilang Ke kita bahwa Gak boleh Kita ngiri Kenapa sih Dia jadi roda Kenapa sih Dia jadi rantai Enaknya jadi Stang di atas Karena kamu punya Gak muter-muter Karena Kamu tuh harus yakin Kalau kamu tuh Penting di bagian kamu Kalau gak ada roda Itu sepeda gak bisa jalan Kalau gak ada rantai Itu sepeda gak bisa jalan Jadi ketika kita yakin Posisi kita Kita harus maksimal Di posisi itu Sehingga Apa Sepedanya tetap bisa jalan Gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Bu Fenty Owner kita Suga sering bilang Kalau Ngapain jadi Matahari Kalau kita bisa jadi semesta Kamu harus bisa Menumbuhkan Menjadikan orang-orang Bukan kamu yang jadi matahari Tapi kamu harus Ngejadiin Sekitar kamu Atau orang-orang kamu Itu jadi matahari juga Bagi semesta Kamu tuh semesta Bukan matahari Simple tapi dalam Dalam ya Aku juga ngerasa Kalau Oh ya ternyata Bukan tentang diriku ini Tentang semuanya Iya kan Tentang bagaimana Kita menebar manfaat Untuk orang lain Nah begitu teman-teman ya Jadi As simple as that Ketika kita Berada dalam sebuah tim Gitu Kayak Kak Oca Di business development Terus Gimana Nge-build sebuah tim Gitu kan Dan juga teman-teman yang Mungkin sekarang lagi Running di Komunitasnya Atau lembaganya Ya nikmati perannya Enjoy Enjoy the process Karena memang Jangan pernah kita Mengharapkan Sesuatu yang memang Belum ditakdirkan Untuk kita Dan Aku boleh nge-men Jadi waktu itu juga Karena Tadi aku ngeluh ya Kenapa sih aku gak kayak gini Kenapa sih aku gak kayak yang lain Gitu kan Terus pada titik tertentu Aku sadar posisi Oh ternyata Posisiku emang Aku doang yang wajib dimarahin Bukan teman-temanku Iya ya Ini Maksudnya Atasanku gak mungkin Marahin teman-temanku Marahinnya ya aku Nah ketika kita sadar posisi Akhirnya kita tahu peran kita kan Oh akhirnya kita bisa menempatkan diri Oh akhirnya aku gak cemburu Sama yang lain Oh akhirnya aku bisa memaksimalkan waktu Terus aku ngeliat Apa namanya Direktur kita gitu kan Ini aku cerita Bagaimana dia memimpin Gitu kan Aku ngeliat bahwa Tugas dia meeting Dan tugasnya Presiden Atau tugasnya leader Itu memberi solusi Memang Jadi dari meeting ke meeting Isinya adalah Gimana anggota-anggotanya Ngelaporin permasalahan Dan dia jadi tempat solusi Terus disitu aku mikir Gila ya nih orang Dia bisa jadi tempat solusi Banyak hal Itu poin jadi Apa namanya Pemimpin Jadi kayak Kebermanfaatannya lebih gitu loh kak Kayak Kok setiap ketemu Ibu Semuanya selesai gitu Semuanya selesai Jadi dia tempat jawaban Dan solusi semua hal Seru Minta apapun Dan dia Emang kebetulan Owner kita juga Punya beberapa perusahaan juga kan kak Berpengalaman Jadi kayak Udah kelar lah Dari Apa Organisasi gitu Nah kita belajar banget Nah ini adalah Salah satu alasan Juga kenapa Aku sama temen-temen Bertahan Untuk merintis Atau tetap Berkembang di tempat ini Karena Selain lingkungannya sehat Organisasinya sehat Kemudian kita Sesama temen juga Saling menghargai Profesionalitas Misalkan Lu cap Gue akan Kasih advice Lu sebagai temen Tapi Di kantor beda Iya Di kantor Gue akan kayak gini Tapi setelah pulang kantor Kita beda Bisa Bisa nempatin kayak gitu Dan kita juga Diberikan banyak value-value Bahwa Bukan cuma tentang materi Bukan cuma tentang Bisnis Bukan cuma tentang Kerja dari jam 9 Sampai jam 7 Nah itu sih yang sebenernya Yang nguatin Temen-temen di tim ini Iya Wah keren banget ya Pemaporannya Kak Oca Jadi Ada dua hal yang Aku serat Bahwa ketika memang Kita bekerja dalam Sebuah tim Kita harus tahu Value dari tim kita Itu apa Dan yang kedua Kita harus sadar posisi Tahu posisi kita Ada dimana Maka Berjuanglah disitu Kita nikmati prosesnya Iya Kak Dan kita harus tetap Keep learning sih Menurut aku Iya betul Salah satu Sebenernya Yang didapet dari S2 Itu bukan ijazah Atau bukan Subjectnya Tapi daya Beradaptasi Untuk Terus belajar Iya Terus belajar Iya karena memang kita Kayaknya Dimanapun harus belajar Sekecil apapun hal itu Harus kita pelajari Secara detail Aku boleh namen dikit lagi Iya gak pukul Wow happy banget nih Aku dengerin Gauca tuh Terus kayak Tersihir gitu Waktu Bye Waktu lulus S2 Aku nelfon temenku Yang di Jerman Aku bilang Sarjana sosial gak laku 2020 Sarjana sosial Sarjana sosial dan politik Laku saat jaman 98 Iya Buktiin Terus akhirnya Gue Di pendidikan Temenku harus ke IT Temenku lagi ke administrasi Semuanya harus beradaptasi dengan dunia kerja Iya Dan apa yang sebenarnya kita butuhkan Daya beradaptasi itu How to adapt Jadi apapun jurusannya Sebenarnya yang kita butuhin itu Daya adaptasi sama Demand dunia Besok nih Dunia loh Dunia The word Iya maksudnya Bukan cuma sekedar demand dari Lingkungan kecil kita Tapi kita harus memikirkan Dalam kancah dunianya Iya Lima tahun lagi Bakal ada jurusan sosial media Sepuluh tahun lagi Bakal ada jurusan Menarik Yakin aku Bakal ada itu Iya Dikomunikasi ya Dikomunikasi Bakal ada jurusan Apalagi yang belum pernah kepikiran Jadi ilmu Semua bisa jadi ilmu ke depannya Desain grafis Dulu apa sih seni rupa Sekarang udah ada desain grafis Ada ilustrator Ada DKV Banyak banget Jadi adaptif Apa ya bahasanya Kalau zaman sekarang tuh Mampu beradaptasi dengan cepat gitu Iya Anak muda Terus Kita juga tertuntut-tuntut Terus berinovasinya gak sih Itu Jadi yang penting tuh sebenarnya Kuncinya adalah Belajar, belajar, dan belajar Jangan males untuk cari tau Apa yang belum kita tau Cari terus Gitu Karena sekarang Tools untuk mencari juga udah banyak banget Bener Alatnya apa saja Kita tinggal klik Langsung Kita dapet Nah Caranya adalah kita Menyadari Yang mana yang baik Dan mana yang tidak Gitu Meskipun sekarang sudah serba Gampang Tapi kita harus Memfilter Juga Gitu Tapi Overall apa yang disampaikan oleh Kak Oca Di episode kali ini tuh Sangat menginspirasi Buat saya Masa sih Iya Sangat Aku tuh kayak Dari tadi tuh Ngedengerin yang tadi aku bilang Kayak tersihir gitu Temen-temen Karena emang Oh iya ya Kayak Oh iya ya Oh iya ya Terus gitu loh Yang ada dalam Dalam inian aku gitu Karena memang Ternyata Masih banyak juga Yang aku Pribadi Belum tau Dan mudah-mudahan Ini juga bisa menjadi Poin penting juga Untuk temen-temen Yang lagi ngedengerin Episode kali ini Dan terima kasih Kak Oca Sudah menemani Bincang Muslimah Di episode kali ini Mudah-mudahan Nanti kita berkesempatan lagi Untuk ngobrol Di episode-episode lainnya Amin Terima kasih juga Temen Bincang Muslimah Yang sudah mendengarkan episode ini Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax